Shalom saudara ku yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya saudara Dinar di dalam renungan harian GKI Sangra tepat pada hari ini, Senin tanggal 6 Februari 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita menyatukan hati di dalam Tuhan. Tuhan Allah yang maha pengasih, kami sungguh bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan beri. Bukan karena hebat dan kuat karena demi, tapi semua karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Maka untuk mengawali hari ini, kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman, supaya firman ini boleh menjadi sesuatu yang meneguhkan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam namamu kami boleh berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara ku yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah Kasih Karunia. Berbicara tentang Kasih Karunia, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana bentuk Kasih Karunia yang Tuhan berikan. Misalnya, saudara sebagai orang tua mungkin pernah mengalami persoalan dengan anak-anak. Atau mungkin anak-anak mengalami persoalan dengan orang tua. Saling menegur ketika ada satu kesalahan, mungkin ada ketidakcocokan, ketidaksamaan pandangan. Sehingga menghebarkan komunikasi yang terputus atau mungkin komunikasi yang tidak selaras. Akhirnya membuat terjadi konflik. Tapi setelah konflik itu terjadi, apa kemudian relasinya rusak? Tidak, terlebih pada orang tua. Mereka akan coba untuk kembali menjalin relasi dengan anak. Ia tidak akan kemudian membiarkan anaknya terlantar, tidak mendapatkan kasih. Mesti orang tua itu akan mencoba untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Supaya anak ini dapat kembali berjumpa kepadanya. Pula dengan anak, anak merasa bahwa hidup jauh dari orang tua, begitu tidak enak. Maka dia mencoba untuk tetap kembali, untuk boleh mengalami pemulihan relasi. Maka berbicara hal yang sama, itu juga diungkapkan oleh seorang bernama Paus. Ketika dia berbicara tentang bagaimana kasih Karunia Allah kepada umat yang dikasihnya. Maka mari kita bersama-sama membaca di dalam Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal sesuatu sisa, menurut pilihan kasih Karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih Karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih Karunia itu bukan lagi kasih Karunia. Demikianlah firman Tuhan, berbagianlah setiap kita yang bukan hanya mendengar, namun juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, bagian ini masuk di dalam satu perikup khusus di bagian pasal yang ke-11 berbicara tentang sisa Israel. Bagian ini, Paulus ingin mengungkapkan mengenai kasih Karunia yang diberikan kepada sisa Israel. Itu ketika kita mendengarkan kata sisa Israel, kita mesti teringat dengan bagaimana umat ini menjadi umat pilihan Allah dalam perjanjian lama. Namun di dalam perjalanannya, mereka justru hidup jauh dari Tuhan, seringkali menjadi umat yang tegar tengku. Dan pada perikup ini, Paulus kemudian menekankan bahwa Tuhan memberikan kasih Karunia kepada sisa-sisa Israel. Artinya orang-orang pilihan dan dikatakan di sana bukan karena perbuatan mereka. Namun semuanya itu didasari karena cinta kasih Allah. Sehingga orang-orang sisa Israel ini mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan kehidupan. Itu karena kasih Karunia Allah, bukan karena perbuatannya. Jadi ketika mereka sudah diselamatkan, mereka sudah dipelihara, bukan karena mereka menjadi orang-orang yang manis, yang taat. Tetapi karena kasih Karunia dari Allah. Maka sama juga dengan setiap kita. Mungkin saat ini, kita bisa dikatakan bukan umat yang 100% taat kepada Tuhan. Ada kalanya kita kemudian kabur dari Tuhan, kita lari dari Tuhan. Tetapi ketika kita lari dan jauh dari Tuhan, apakah kemudian Tuhan tidak menyertai kita? Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak. Allah terus mengasihi kita. Kasih Allah itu terus diperbarui. Supaya kita justru semakin merasa jauh dan kita ingin untuk kembali dekat. Untuk bisa merasakan kasihnya Allah lagi. Maka di bagian ini, Paulus mengungkapkan bahwa cinta kasih Allah itu adalah cinta kasih yang merengkuh. Yang akan menyelamatkan kita. Dan Paulus memberikan contoh. Seperti Paulus, pengalamannya ia. Ia mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Ia dipanggil untuk menjadi rasul. Setelah perbuatan yang kejam kepada orang-orang Kristen. Dan hal ini kemudian ia sharingkan atau kemudian ia bagikan kepada orang-orang. Betapa Allah itu mengasihi Paulus. Bukan karena Paulus hebat. Bukan karena Paulus taat. Dia berjuang. Tetapi semua karena kasih karunia. Dan itulah yang kemudian diungkapkan di ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Dan sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Maka ketika kita mengetahui bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa kepada kita. Meskipun kita jauh daripadanya. Maka kasih Allah yang merengkuh ini adalah sesuatu kesempatan yang luar biasa. Untuk boleh kita jawab. Untuk kemudian kita respon. Maka apa yang menjadi respon kita? Ketika kita mengetahui bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa. Diberikan kepada setiap kita. Tidak lain adalah ketika kita hidup berjuang untuk selalu setia kepadanya. Itulah yang bisa menjadi respon kita. Untuk selalu menjadi dekat dan terus mau untuk diubahkan. Dengan ini kita terus diperbaharui. Iman kita terus semakin bertumbuh dan kita mengalami kedewasaan iman. Kiranya firman hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kasih Allah jauh melebih segalanya. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Tapi karena kasih karuni Allah yang memampukan kita untuk tetap hidup dan berjuang menapaki hari-hari ke depan. Saudara mari kita akhiri rendungan ini bersama-sama di dalam doa untuk meminta hikmat kembali pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami yang berdatang majan surga. Kami bersyukur ketika kami diingatkan bagaimana cinta kasih Tuhan itu ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kasihmu yang begitu besar dan merengkut setiap kami. Boleh kami responi dengan kami mau hidup seturut dengan kena Tuhan. Ajari kami untuk menjadi selalu apa yang Tuhan mau. Berikan kami kekuatan untuk kami juga menjalani firmanmu ini sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik namun jadi pelaku firmanmu. Terima kasih Tuhan kami mohon nikmatmu untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang terus mengasih kami. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saat ini saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.